Intro Setelah menjelajahi kopi di Gunung Kelir, ada satu tempat lagi yang harus saya kunjungi. Untuk membuktikan bahwa jejak perkembangan kopi di Jawa Tengah masih tersisa dan dapat dilihat sampai saat ini. Inilah pabrik kopi banaran di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang yang tersohor itu. Berdiri tahun 1911, sejak zaman Belanda berada di area perkebunan kopi getas yang saat ini dikelola PT. PN9. Aroma kopi menembus tajam indera penciuman saya ketika memasuki bangunan pabrik seluas 4 hektare ini. Beberapa mesin pabrik sudah dilakukan pergantian, namun banyak di antara komponen penting masih menggunakan peninggalan Belanda. Walau kedatangan saya tidak di masa panen, namun saya masih bisa menjumpai proses pengolahan biji-biji kopi untuk kebutuhan ekspor. Pak Budi, ini kita masuk ke ruangan untuk proses apa? Ini proses pengeringan yang mekanik. Kita menggunakan mesin namanya masson dryer. Masson dryer? Iya. Ini kapasitasnya satu mesin ini 15 ton. 15 ton? Iya. Dan untuk proses pengeringannya sebesar ini mesinnya berapa lama? Ini kita pengeringannya selama 18 sampai 20 jam. Wow, 18 sampai 20 jam untuk kapasitas? Kapasitas 15 ton. 15 ton. Sekarang kita masuk ke ruangan? Ini ruangan sortasi. Sortasi? Sortasi adalah sebuah proses pemisahan biji-biji kopi di ruang khusus. Guna mendapatkan biji-biji kopi berkualitas. Ada yang perlu kalian ketahui nih, kenapa pada saat proses penyotiran umumnya dilakukan kaum ibu-ibu atau kaum perempuan? Karena dinilai kaum perempuan atau kaum ibu-ibu lebih seliti. Bener gak bu? Dalam satu tahun, pabrik kopi bandaran mampu menghasilkan sedikitnya 500 ton biji kopi. Biji kopi yang diolah di pabrik kopi ini berasal dari empat kebun PTPN 9 yang tersebar di Jawa Tengah. Yakni Jolong, Sukamangli, Ngobo, dan Getas. Sebagian besar biji-biji kopi dari pabrik bandaran untuk kebutuhan ekspor, terutama Eropa. Kopi yang dihasilkan PTPN 9 ini adalah 80% untuk kebutuhan ekspor dan domestik. Sedangkan 20% diolah menjadi kopi bubuk untuk dipasarkan di level domestik dan untuk memenuhi permintaan kedai-kedai kopi di Jawa Tengah. Produksi biji-biji kopi di pabrik bandaran dihasilkan dari ratusan hektare kebun kopi robusta yang dikelola oleh PTPN 9. Persemaian hingga pembibitan dilakukan dengan teliti di kawasan perkebunan di sekitar pabrik. Benih-benih kopi selalu dipersiapkan. Klon robusta yang cocok untuk ditanam di kawasan perkebunan diantaranya adalah BP42, BP409, BP358, BP534, BP939, dan BP936. Klan robusta ini memiliki batang yang kuat dan tahan penyakit. Upaya terus-menerus mengembangkan tanaman kopi merupakan bagian dari komitmen PTPN 9 untuk menjadikan komoditas unggulan ini tetap bertahan di pasar dunia. Kalau secara prinsipnya itu yang memotivasi kita PTPN 9 itu untuk mendiversifikasi usaha itu karena kita melihat bahwa core kita itu ada di kopi. Salah satu dari beberapa komoditas utama kita salah satu kopi dan kita melihat bahwa kopi itu sedang pada masanya dan karena kita memiliki core, salah satu corenya itu sebagai tanaman kopi kita berusaha kita mempunyai lini bisnis mulai dari hulu hingga kehilirnya untuk komoditas kopi. Dengan tujuan utamanya kita ingin menjadikan kampung Kopi Bandaran itu sebagai one stop coffee entertainment. Masyarakat Jawa Tengah terutama petani kopinya telah kembali mengambil masa-masa jaya kopi di daratan Jawa ketika Belanda melakukan perintah tanah maksa untuk memenuhi kuota di benua Eropa saat itu. Kini beban itu ada di pundak petani dan semua yang terlibat di dalam industri kopi untuk meraihnya hingga kopi-kopi Indonesia kembali menguasai pasar dunia. Jawa Tengah terutama petani kopi selamat menikmati selamat menikmati